Ini udah 50 nih, 50 sama ini, untuk langsung pasang Aduh dia, dekat dulu Aduh, lupa Ya dekat Nah biar saya nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Akbari Damastar Oke gimana ini para Damastar Semoga anda diberi kesehatan ya Selalu Rizki yang limpa, amin ya robbal Oke guys Jadi pada kesempatan malam ini Iya kan Saya bikin konten ini berbeda dari yang lain Yang sebelumnya kan siang Nah sekarang saya malam Ada apa ya dengan malam-malam gini Nah nanti kita lihat yuk seperti apa Nanti saya mau ke Cikarang Mau review kios merpati yang ada di Cikarang Nah sarankan seperti apa Let's go Ikutin terus video aku dari Damastar Oke para Damastar Sesuai janji saya ya Tadi Sekarang saya sudah sampai di Cikarang Tahu nggak di mana Cikarang ya Lihat Ini Kios merpati Cikarang KMC KMC adalah pusat Kios merpati yang ada di Kranji Nah sebelumnya kan sudah saya review Kios merpati keranji Sekarang pusatnya Nanti kita akan langsung Mengupas isi dalam Kios merpati ini Dengan pemiliknya langsung Dari kios merpati Cikarang ini Yuk ikutin terus Video aku dari Damastar Terima kasih telah menonton! Oke para Damastar Kali ini saya akan menjawab Semua pertanyaan Tentang di KMC sini ya Kios merpati Cikarang Kebetulan sekali Sekarang saya bersama Orang kepercayaan KMC Yang ada di sini Yaitu Mas Ahmad Nanti saya akan Tanya-tanya tentang Kios merpati Cikarang di sini Oke Langsung saja ke Mas Ahmad Mas Ahmad Selamat malam Selamat pagi Apapun nih Mas Ahmad? Alhamdulillah baik Mas Terima kasih nih Mas Ahmad Sudah bisa mengisipan Dan yakbar di Gamastan ya Terus untuk mereview Merpati yang ada di Kios merpati Cikarang Nah Mas Ahmad Boleh tahu nggak Mas Ahmad di sini Sudah berapa lama sih Kepercayaan dari KMC ini? Sudah sekitar 3 tahun 3 tahun Sejak KMC berdiri Sejak KMC berdiri Nah KMC sendiri di sini Emang dijual khusus Perpati saja Atau emang ada yang lain? Ada yang lain Mas Ada yang lain? Iya ada yang lain Contohnya? Seperti jamu Jamu Oh jamu perpati Iya jamu perpati Itu bermacam-macam ya? Bermacam-macam Istilahnya buat Istilahnya Keluhan merpati Seperti apa Itu ada ya Kayak gitu Nah selain merpati Obat-obatan Atau pakanan Ada nggak? Ada Mas Ada ya? Nah Mas Ngomong-ngomong Ini hari ini Malam ini Ini akan turun Merpati Apa bener? Itu benar sekali Benar sekali Dan sekarang Sudah sampai di belakang ya? Sudah sampai Alhamdulillah Mas Sudah sampai? Nah Oke guys Sekali ini Malam ini Akan turun Merpati Nanti saya akan Tanya langsung Ke Mas Ahmad Mas Ahmad Boleh tahu nggak? Iya Berapa pasang sih Turun merpati-nya? 300 pasang 300 pasang Cuman itu Dibagi 2 Oh Iya 2 Kalau dari saya sendiri Sekitar 80 pasang Itu dari Berbes Dari Berbes 80 pasang Terus? Oh yang 220 Itu dari Pekalongan Dari Pekalongan Nah yang sekarang Yang ada di belakang saya Itu Berapa pasang? Itu jumlah keseluruhan Ada 300 pasang 300 pasang Iya Jadi tadi ada 2 mobil Yang pertama Datang Dari saya Karena Jadwal datang Atau nyampainya Lebih cepat Dari pada Pekalongan Karena Kalau ada diberbes Kan Kalau ke arah barat Lebih dikat berbes Kalau Pekalongan Agak ke timur Oh betul Cuman tadi Ditungguin beberapa jam Alhamdulillah Nyampainya Jadi nyampainya Beragak berbarengan Yang ada dikumpulin Jadi saku Oke Para Damaster Kita langsung aja Bongkar berpatinya Yang ada di belakang Kebetulan sudah menunggu Menanti buat Penonton setiap Beri Damaster Jadi gak bingung Milim berpatinya Seperti apa Langsung aja Yuk mas Ahmad Boleh ke temenin Siap Siap Oke Para Damaster Kali ini Nih Lihat nih Di belakang saya 300 pasang Menanti anda Buat Pecinta Merpati Siapa tahu Mau beli Di KMC Di sini Oke Langsung ke Mas Ahmad Mas Ahmad nih Ini dari Perbes Itu Perjalanan waktu Berapa jam 4 jam 4 jam Iya 4 jam 4 jam Dari jam 9 Terus Sampai sini Alhamdulillah Sampai jam 1 Jam 1 Boleh langsung Diturunin Mas Ahmad Biar nanti Saya pengen Lihat kualitasnya Seperti apa Ini merpatinya Oke Siap Oke Kali ini Saya akan membantu Turun merpatinya Dari Di atas Nih Apa ini Mobil Mercy Ini Dalam Mas Ahmad Ini kan ada 300 pasang Terus Kebetulan sekali Kan ada Dua Kios Yang satu kan Di sini KMC Terus cabangnya Di KMK Nah untuk Yang kios KMC Ini kebagian Berapa pasang Di sini Mau kebagian 100 pasang 100 pasang Karena melihat Dari Pembelinya Dalam rumusan Kerjakan Gimana customer Lebih banyak Maka akan Diberi barang Yang banyak Baik Nah untuk Yang KMK Berarti sisanya KMK Berarti 200 pasang 200 pasang Oke Mas Ahmad Dilanjut Nanti Bongkar-bongkarnya Saya ingin tahu Juga Proses Pembongkarannya Pembongkarannya Terus Masuk Handang Oke Siap Siap Oke Para damaster Bisa dilihat Di sini Ini proses Penurunan Perpatin Sudah selesai Nanti Saya akan Cari Tahu Ini Ada perbedaan Antara Tali Rapi Warna Hitam Dan Warna Merah Saya juga Tahu Ini Gimana Saya Tahu Perbedaannya Nanti Saya akan Tanya Mas Ahmad Mas Ahmad Ini Perbedaannya Gimana sih Ini antara Tali Merah Sama Tali Hitam Itu Perbedaannya Oh Ini Perbedaannya Sebagai Lambang Mas Sebagai Lambang Warna Hitam Adalah Lambang Kekuatan Jadi Dari KMC Dan KMK Itu Menginginkan Untuk Selalu Kuat Wah Nah Ini Sudah Jatah Dari KMC Sudah Selesai 100 Pasang Yang Ini Nanti Bawa Proses Ke KMK Oke Guys Nanti Tetap Saya akan Mengikuti Nanti Perpati Yang ada Di belakang Saya Yang Turun Mau Di KMK Nanti Setelah Nanti Berbincang Setelah Sama Mas Ahmad Ini Oke 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 Guys Coba Hanya Tadi Ngambut Ngambut Barang Ini Cukup Ya Mengualkan Keringat Sedikit Olahraga Malam Malam Pas Ahmad Ini Satu Besek Ini Isi Berapa Ini Isinya Dua Pasang Mas Apa Enggak Bunggung Karena Ini Suka Pembatas Mas Oh Gitu Suka Pembatas Oke Guys Nanti Kita Coba Buka Besek Unboxing Seperti apa Merpati Nanti Saya akan Bantu Untuk Masukkan Kandang Oh Yang Gitu Pasang Ini Memang Ada Perbedaannya Gak Dari Merpati Pembatas Pembatas Kita Mas 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 Ini kan Merpati Ini kan Saya lihat Baru Turun Tadar Bapak Mas Supaya Menormalkan Life Di keadaan Tubuhnya Fit Itu Dengan Seperti Apa Sih Pertama Itu Unsur Utama Mas Karena Unsur Utama Itu Air Segala Sesuatu Terbuat Air Unsur Utama Air Baik Dinata Atau Manusia Baik Dinata Atau Manusia Itu Untuk Menetralisim Tenaga Lagi Bapak Dengan Minum Air Minum Air Nah Adakah Cara Yang Lain Nah Cara Yang Lain Mas Ini Burun Baru Burun Ini Nanti Dikasih Air Burun Semuanya Mas Nah Untuk Keesokan Harinya Mas Biar Maksimal Tenaganya Maksimal Dirinya Maksimal Maka Kita Perlu Kasih Obat Kasih Obat Wah Ini Boleh Tahu Obat Seperti Apa Boleh Obat Obat Oke Siap Kita Lihat Obat Mas Mas Boleh Kasih Tunggu Obat Seperti Apa Obat Seperti Ini Mas Ini Salah Satunya Adalah Jamu Merpati Ajaid Jamu Merpati Ajaid Fungsi Kegunaannya Sesuai Dengan Namanya Mas Jadi Menjadikan Burung Menjadi Ajaid Ajaid Iya Jadi Ini Secara Apa Ya Artinya Penalaran Akal Penalaran Akal Sebagai Reprensi Aja Oh Iya Ini Ada Macem Macem Ini Boleh Disebutkan Satu Per Satu Boleh Mas Fungsinya Fungsinya Jadi Rata-rata Jamu Disini Mas Itu Fungsinya Rata-rata Itu Ada Unsur Kesamaan Mas Unsur Kesamaan Untuk Memulihkan Tenaga Untuk Mempercepat Giring Terus Untuk Meringankan Badan Menghangatkan Badan Contohnya Yang Untuk Menggiringkan Merpati Nah Ini Salah Satunya Ini Mas Dengan Jamu Merpati Ajaid Ajaid Jadi Apabila Kita Punya Burung Yang Giring Maka Kita Boleh Memakai Jamu Merpati Ajaid Maka Dikatakan Ajaid Dari Biring Menjadi Biring Ini Namanya Ajaid Apalagi Ini Bikinan Mas Ayuk Ini Orang Brebes Yang Menjadi Ketua Lapat Selatri Manunggal Selatri Ini Sudah Terbukti Ya Sudah Terbukti Mas Sudah Terbukti Ini Produksi Berbes Ya Dari Brebes Nah Ini Bang Biasanya Kan Saya Kalau Mlyara Merpati Suka Kadang-kadang Goang Itu Obatnya Seperti Apa Kalau Goang Untuk Obat Goang Biasanya Ada Goang Air Sama Goang Batu Penanganannya Seperti Apa Obat Kalau Goang Air Ini Ini Caranya Sangat Mudah Sangat Mudah Kita Kadang Punya Burung Banyak Pan Lebih Dari 20 Pasang 30 Pasang Ada Tiga Yang Punya Sepasang Dua Pasang Bagaimana Caranya Menziasati Agar Mereka Bisa Sembuh Semua Biar Boang Boang Bisa Hilang Jadi Menetralisir Biar Burung Itu Menjadi Sehat Caranya Terapin Terapin Ini Bentuknya Kapsul Bentuknya Kapsul Ini Bentuknya Kapsul Ini Bentuknya Bila Kita Menemukan Burung Yang Buang Air Kita Cilupin Ke Air Biar Licin Kita Masukin Satu Kalau Bisa Sebelum Makan Sebelum Makan Sebelum Makan Kalau Manusia Sebelum Makan Kalau Ini Sebelum Makan Makan Karena Akan Dicernak Lebih Dahulu Itu Pemakaiannya Satu Hari Sekali Atau Apa Sipu Makan Sehari Sekali Mas Sehari Sekali Dan Bila Burungnya Banyak Kita Tidak Dimasukin Ketembolok Tidak Dimasukin Gel Ini Rompongan Tidak Kita Campur Dengan Air Minum Dibuka Ini Untuk Pencekahan Sekatus Untuk Menyembuhkan Penyakit Guam Penyakit Guam Menyembuhkan Sub indo by broth3rmax